Oh gilanglah, oh gilanglah, Yesus aman cinta pada saya, oh gilanglah. Salam adik adik, salam kak Doli, hari ini kak Ella dan kak Doli berdua saja ya, karena kakak-kakak yang lain tidak bisa bersama-sama dengan kita, karena ada yang sakit, ada yang bekerja, sehingga tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Kalau kakak-kakak yang sakit tolong didoakan ya adik-adik, terutama Kak Tina lagi dalam keadaan sakit kak Doli, jadi mari kita doakan bersama-sama. Ya adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online? Ya pastinya sudah ya kak Doli. Betul sekali kak Ella. Kita akan memulai sekolah minggu online kita dengan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh Giranglang, oh Giranglang, oh Giranglang, oh Giranglang. Ya adik-adik kita akan membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Berkati kakak guru sekolah minggu yang memimpin di dalam sekolah minggu online. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang mengikutinya. Biar mereka bisa mengikuti dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhir. Mengampuni dosa kami karena hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kak Doli, kita ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Berkailah supaya lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Ya benar kak Doli, karena kita akan memuji Tuhan dengan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil bunga indah warnanya. Satu tak terlupa oleh penciptanya. Wah sungguh luar biasa ya kak, kasih Tuhan terhadap kita. Dia tidak pernah melupakan ciptaannya sama sekali. Benar kak Doli. Ya adik-adik masih tetap berdiri dan tetap semangat. Kita akan melakukan pujian domba hilang kini dimana. Wah kita harus melakukan pujian. Gimana ya? Ayo kita akan sama-sama yuk. Tetap bersama nih adik-adik. Domba hilang kini dimana. Tuhan Yesus datang mencari seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau. Mungkinkah engkau. Mungkinkah engkau. Mungkinkah engkau. Seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus datang mencari seekor domba telah hilang. Mungkinkah engkau. Mungkinkah engkau. Mungkinkah engkau Seekor domba telah hilang Mungkinkah engkau Kak Dolly, jangan sampai ya kita menjadi domba yang terhilang Betul Kak Ella, ada adik-adik yang di rumah Supaya kita tidak menjadi domba yang terhilang Hanya ada satu cara, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Dan kita akan menjadi domba yang diselamatkan Adik-adik silahkan duduk kembali Dan kita akan berdoa menaikkan segala permasalahan, segala harapan, segala beban kita kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena engkau memelihara kami satu minggu ini Dan sekarang Tuhan kami berterima kasih juga karena ada kesempatan Kami bisa menaikkan segala doa-doa kami kepada-Mu Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami tetap memohon berkat-Mu dan hikmat-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan berkenan menjaga dan memberkati dan melindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan Segala permasalahan yang sementara terjadi di antara bangsa dan negara kami Tuhan kiranya menolong agar semua botlet terselesaikan Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Manado Yang baru saja terkena musibah banjir besar Kami berdoa Tuhan kiranya engkau menolong agar segera mendapat penanganan yang terbaik ya Bapak Tuhan jika ada di antara mereka yang tersakiti, jika ada di antara mereka yang terluka Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan ya Bapak Di atas semuanya Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita bagi mereka Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kami teringat Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang mungkin dalam kelemahan tubuh mereka Dalam kesakitan, Allah kiranya menolong, Allah kiranya memberkati, Allah kiranya memberikan kesembuhan Agar di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh kembali bersama-sama untuk melayani Tuhan Melalui sekolah minggu yang ada Tuhan jika ada juga di antara anak-anak sekolah minggu yang ada sakit atau orang tua yang mengalami kelemahan tubuh Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya juga berkenan menjama memberikan kesembuhan Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berkati juga semua adik-adik dalam pendidikan, dalam sekolah Biarlah mereka senantiasa semangat dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan tepat ya Bapak Dan dengan penuh pertolongan daripada Tuhan bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati juga gereja GKIN Revival Memberkati semua pelayanan-pelayanan yang ada Biarlah dalam semua hal Tuhan tetap dipermuliakan Terpuji-pujilah namamu Tuhan, memberkati pekerjaan orang tua kami Memberkati segala usaha dan kerja yang mereka lakukan Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka Dan Tuhan kiranya berkenan mencukupkan segala keperluan kami Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan menyerahkan seluruh syafaat kami Amin Kak Ella dan adik-adik yang di rumah Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan Sebelumnya kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari Biar kita bertumbuh dalam firmannya Ayo disiapkan alkitabnya Duduk yang baik Kita angkat pujian ini ya Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kitab suci, doa tiap hari Kalau mau tumbuh Sekali lagi kita angkat pujian ini Baca kitab suci, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari Doa tiap hari Kalau mau tumbuh 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 Halo adik-adik Jumpa lagi dengan Kak Tina Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Pastinya sudah ya Tadi semua sudah menyanyi, memuji Tuhan dengan senang hati Dan saatnya mari persiapkan hati Persiapkan diri, siapkan alkitab, duduk yang tenang Kita mau sama-sama dengar cerita firman Tuhan Sebelum dengar cerita Mari kita berdoa Bapak kami di surga, Bapak yang baik Kami bersyukur Tuhan Hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan Dan juga kami sudah memuji dan memulihkan nama Tuhan Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami Agar dapat duduk dengan tenang Dan bisa mendengar dengan baik Serta mengerti firman Tuhan Dan juga melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan kiranya mengampuni segala dosa dan salah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga Amin Baik adik-adik Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 Mari sama-sama buka Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 16 Kita baca bersama-sama Kemudian manusia itu bersetubu dengan Hawa istrinya Dan mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya dilahirkan nyala Habel Adik Kain Dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa waktu lamanya Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan Sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan Dari anak sulung kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram Firman Tuhan kepada Kain Mengapa hatimu panas dan mukamu muram apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengintip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus berkuasa atasnya Kata Kain kepada Habel adiknya Marilah kita pergi ke Padang Ketika mereka ada di Padang Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu Lalu membunuh dia Firman Tuhan kepada Kain Dimana Habel adikmu itu? Jawabnya Aku tidak tahu Apakah aku penjaga adikku? Firmannya Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah Maka sekarang terkutuklah engkau Terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya Untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu Apabila engkau mengusahakan tanah itu Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi Kata Kain kepada Tuhan Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu Seorang pelarian dan pengembara di bumi Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku Tentulah akan membunuh aku Firman Tuhan kepadanya Sekali-kali tidak Barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya Tujuh kali lipat Kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia Lalu kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah not Di sebelah timur Eden Demikian Pembacaan kita adik-adik Adik-adik tentunya sudah tahu Tentang kisah Kain dan Habel Kain dan Habel ini adalah Anak dari Adam dan Hawa Nah adik-adik Dua minggu yang lalu Adik-adik sudah mendengar cerita Tentang Adam dan Hawa Dimana mereka adalah Manusia pertama Yang hadir ke dunia Yang Tuhan ciptakan Dan mereka akhirnya Tuhan usir karena mereka Jatuh ke dalam dosa Nah adik-adik Kain dan Habel Masing-masing mempunyai pekerjaan yang berbeda ya Kita lihat dari bacaan yang tadi Habel Sebagai gembala domba Sedangkan Kain seorang petani Nah adik-adik Kain dan Habel Pada suatu hari Mereka sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan Mereka bawa dari hasil kerja mereka Mereka bawa ke hadapan Tuhan Waktu Habel membawa persembahan Dia membawa Anak sulung Domba terbaik Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Sedangkan Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya Dan dia persembahkan kepada Tuhan Nah adik-adik Persembahan mereka berdua Ternyata yang diterima Hanyalah persembahan dari Habel Sedangkan persembahan dari Kain Tidak diterima Atau diabaikan oleh Tuhan Akhirnya Kain Menjadi panas hati Mukanya muram Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan Nah setelah itu Dia punya niat jahat terhadap adiknya Dia bawa adiknya Pergi ke padang Kemudian dia pukul Dan dia membunuhnya Lalu Tuhan datang Mempertanyakan Dimanakah adikmu Tapi dia Menjawab Tuhan Apa? Apakah aku penjaga adikku? Lalu Tuhan tahu bahwa Kain yang membunuh Habel Tapi Tuhan tanya Artinya Tuhan tanya Bukan karena Tuhan tidak tahu Tapi Tuhan Perlu Pertanggungjawaban dari Kain Akhirnya Tuhan Marah dan Tuhan Mengusir Kain Dan Kain akhirnya pergi dan tinggal Di sebelah Dikatakan di sini Di sebelah timur Eden Nah adik-adik Dari kisah Kain dan Habel Adik-adik Dulu Mereka mau beribadah kepada Tuhan Mereka mendirikan mesbah-mesbah Untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan Bahkan juga mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Memberikan persembahan kepada Tuhan Nah adik-adik Kain dan Habel Sama-sama Datang kepada Tuhan Beribadah Sembah yang Bahkan mereka juga membawa persembahan kepada Tuhan Nah adik-adik Dari peristiwa Kain dan Habel ini Kita belajar Tentang bagaimana Kita mempersembahkan Membawa persembahan kepada Tuhan Saat Kain dan Habel Datang kepada Tuhan Mereka mau beribadah Mereka membawa persembahan untuk Tuhan Nah kita melihat persembahan yang dibawa oleh Kain Berupa hasil pertaniannya Kita juga lihat Persembahan yang dibawa oleh Habel Adalah berupa Anak domba Dari hasil ternaknya Nah kita lihat Apakah Tuhan menerima Persembahan mereka berdua Ya Yang diterima hanyalah persembahan Persembahan dari Habel Persembahan dari Kain Ditolak oleh Tuhan Nah dari sini kita melihat bahwa Tidak semua Persembahan yang kita bawa Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Diterima oleh Tuhan Diterima oleh Tuhan Ya kan Mengapa Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan Padahal kan Kain memberikan persembahan yang Adalah hasil dari pekerjaan Sebagian dari hasil tanahnya Kenapa Tuhan menolak persembahan Kain Kain Tetapi Tuhan menerima persembahannya Habel Mengapa 1 Yohanes 3 Ayat 12 Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat Dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya Sebab segala perbuatannya Jahat Dan perbuatan adiknya benar Nah adik-adik dikatakan disini bahwa Kain berasal dari si jahat Kok dibilang Kain berasal dari si jahat Si jahat itu siapa Si jahat itu adalah Iblis Setan Jadi Kain ini Berasal dari si jahat Kenapa dikatakan berasal dari si jahat Karena Apa yang dipikirkan Apa yang dilakukan Adalah hal yang jahat Apakah setelah Kain membunuh Habel Kain menjadi orang yang jahat Atau Kain adalah orang yang jahat Makanya dia membunuh Habel Mana yang benar Ya Kain adalah orang yang jahat Makanya dia membunuh adiknya Habel Jadi kalau orang hatinya jahat Pasti perbuatannya juga Jah Jahat Bukan karena dia berbuat jahat dulu Lalu dia disebut orang jahat Tidak Dia sudah jahat Lalu dia akhirnya berbuat jahat Jadi adik-adik Tuhan tidak menerima Persembahan Dari orang jahat Memang Seringkali Kita tidak bisa Membedakan Mana orang yang jahat Mana orang yang baik Karena mereka sama-sama memberikan persembahan Susah ya Kita membedakan orang yang jahat dengan orang yang baik Karena Mereka pasti Sering memberikan persembahan Apalagi persembahannya itu Persembahan yang banyak Persembahan yang bagus Tapi adik-adik Walaupun manusia tidak bisa membedakan orang yang baik dan orang yang benar Tapi Tuhan tahu Tuhan bisa lihat mana orang yang baik dan mana orang yang jahat Mana orang yang benar Mana orang yang tidak benar Mana orang yang beriman dan orang yang tidak beriman Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Kita baca kembali bagian yang Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Ini Adik-adik Seringkali kita tidak bisa Membedakan mana orang yang baik dan orang yang benar Tapi Tuhan melihat hati Tuhan melihat iman Tuhan melihat karakter Dan sifat orang yang memberikan persembahan Oleh karena itu Kalau adik-adik belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Persembahan adik-adik tidak akan diterima oleh Tuhan Karena Tuhan tidak mendapati iman Dalam diri adik-adik Siapapun juga yang memberikan persembahan kepada Tuhan Kalau dia belum percaya Tuhan Yesus Persembahannya tidak mungkin diterima Tapi kalau adik-adik sudah percaya dengan Tuhan Yesus sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan adik-adik Kalau adik-adik mau memberikan persembahan kepada Tuhan Tuhan pasti terima Tuhan senang kepada orang yang beriman Tuhan senang menerima persembahan orang-orang yang percaya kepadanya Nah adik-adik setelah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus Yakinlah persembahan apapun berapapun banyaknya Tuhan pasti terima Nah semua persembahan kepada Tuhan kalau dipersembahkan dengan iman Pasti menyenangkan hati Tuhan Contoh persembahan kepada Tuhan Adik-adik bisa memberikan persembahan berupa uang Berupa talenta adik-adik Seperti adik-adik mungkin bisa menyanyi Menyanyi untuk Tuhan Bisa bermain musib Bermain musib untuk Tuhan Atau mungkin adik-adik bisa menciptakan lagu yang bagus Lagu-lagu rohani Persembahkan itu untuk Tuhan Tuhan pasti terima Tuhan pasti senang Karena adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus Apa lagi yang adik-adik bisa berikan untuk Tuhan Waktu Waktu yang adik-adik punya Jangan habiskan untuk bermain game ya Tapi buat belajar yang sungguh-sungguh Baca Alkitab Dengar firman Tuhan Berdoa Itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Pasti Tuhan terima dengan senang hati Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Lebih dari apapun yang kita punya Karena Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita Hidup kita kepada Tuhan Sebagai persembahan yang kudus Yang berkenan kepada Allah Karena itu adalah Ibadah yang sejati Nah adik-adik Mari kita belajar dari kisah Hakain dan Habel Kita mau memberikan persembahan yang benar Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Asalkan adik-adik Sudah percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka persembahan kita Pasti diterima Terlebih lagi Mari kita persembahkan hidup kita Tubuh kita Untuk memuliakan nama Tuhan Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik Kiranya kita belajar terus Untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang baik Kami memucap syukur Tuhan untuk firmanmu Kami belajar Tuhan Untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kami belajar untuk memberikan hidup kami Untuk memberikan tubuh kami Sebagai persembahan yang hidup Yang berkenan Yang memuliakan Allah Sebagai persembahan yang kudus Dan yang sejati Terima kasih Tuhan Ajarlah adik-adik terus Memakai hidup mereka Selagi masih kanak-kanak Tuhan tolong Supaya mereka belajar dengan giat Mereka boleh memakai waktu mereka Talenta mereka Untuk mempersembahkannya Untuk hormat dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Tuhan tolong adik-adik Supaya mereka juga Terus memberitakan nama Tuhan Biarlah itu menjadi persembahan Yang menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu hari ini Terpujilah Allah Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Salam adik-adik semua Salam jumpa kembali Bersama Kak Alvin Kita sudah memuji nama Tuhan Dan juga sudah mendengar Cerita firman Tuhan Saatnya Kak Alvin mengajak Adik-adik sekalian Untuk Menghafal ayat Firman Tuhan Yang diberikan minggu lalu Semua sudah menghafal Nah Kalau sudah menghafal Mari kita menghafal bersama-sama ya Dari Masmur 71 Ayat 5 Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan Kepercayaanku sejak masa muda Ya Allah Yeay Selamat ya Buat adik-adik yang sudah menghafal Dan tetap semangat Buat adik-adik yang belum menghafal Nah Hari ini Kak Alvin akan memberikan Ayat firman Tuhan Untuk adik-adik Hafal minggu depan ya Mari kita membuka firman Tuhan Dari Masih dari Masmur ya adik-adik Dari Masmur pasal 96 Ayat 8 Kalau sudah mendapatkannya Mari sama-sama kita membaca ya Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah ke pelatarannya Nah Itu adalah Ayat firman Tuhan Untuk adik-adik Saya mau hafal ya Minggu depan ya adik-adik Selamat menghafal adik-adik Salam Adik-adik Kita sudah sampai di penghujung Acara sekolah minggu kita Dengan penuh sukacita Kak Dolom mengajak semua Kembali bangkit berdiri Kita angkat pujian Oh senangnya Menjadi anak alam Tunjukkan pada sekitar kita Betapa bahagianya Menjadi anak Tuhan Ada damai Ada sukacita Oh senangnya Aku menjadi anak alam Sekarang ku percaya Yesus anak alam Yesus juru selamat dunia Oh senangnya Aku menjadi anak alam Sekarang ku percaya Yesus anak alam Yesus juru selamat dunia Kalau engkau percaya Yesus anak alam Yesus anak alam Tentu kau dapat Sekarang ku percaya Sekarang ku percaya Yesus anak alam Yesus juru selamat dunia Luar biasa Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Berterima kasih Untuk pertolonganmu Dalam ibadah sekolah minggu kami Dari awal sampai dengan selesainya Tuhan berkenan memberkati kami Di sepanjang minggu ini Dan juga memberkati orang tua kami Dan semua orang yang kami kasihi Sepanjang minggu ini Berkenan menjagai dan melindungi Serta memelihara kami Terpuji-pujilah namamu Tuhan Di dalam namamu Yesus kami berdoa Amin Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai Dan sampai jumpa minggu depan Salam adik-adik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton